Evandro Brandao menjadi bagian penting performa apik Rans Nusantara FC pada awal musim 2023-2024. Menariknya, pemain 32 tahun itu punya rekam jejak karir yang apik dengan pernah membela Manchester United. Rans Nusantara mampu bersaing di papan atas klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Tim racikan Eduardo Almeida itu meraih 12 poin dari 7 laga yang dimainkan. Hasil itu membuat mereka berada di posisi keempat klasemen. Beberapa pemain tampil menonjol untuk Rans Nusantara. Mitsuru Maruoka menjadi sosok penting dengan 4 gol yang dicetak. Lalu, ada trio Portugal yakni Tavinho, Kiko dan Angelo Menezes yang langsung netel dengan tim. Selanjutnya, ada Evandro Brandao yang jadi ujung tombak Rans Nusantara. Walau baru bikin satu gol, peran Evandro Brandao cukup menonjol. Berikut ini profil singkat pemain 32 tahun tersebut. Brandao memulai karir sepak bola dari jalur yang elit. Pada usia 9 tahun, dia pindah ke Inggris. Dia sempat membela beberapa tim, termasuk Manchester United tahun 2006-2009. Brandao masuk tim U18. Namun, dia tak pernah mendapat kesempatan promosi ke level senior. Di tim muda United, Brandao sempat satu tim dengan Danny Welbeck, Federico Maceda serta kembar Fabio dan Rafael da Silva. Brandao melanjutkan karir ke Portugal dengan membela Braga dan Benfica. Dia sempat promosi ke tim senior Benfica pada musim 2010-2011 walau tak pernah memainkan debut. Pada periode ini, Brandao rutin bermain untuk tim kelompok usia Portugal. Brandao membela timnas Portugal pada level U17 hingga U19. Dia tak pernah membela Portugal pada level senior dan pada 2014 memilih membela timnas Amola. Pada level senior, karir Brandao tak cukup gemilang. Ketika masih terikat kontrak dengan Benfica, dia selalu dipunjamkan. Pada 2011, dia pindah ke Bungaria dan bermain untuk Fideotong. Selanjutnya, karir Brandao lebih sering berpindah klub. Catatan terbaik Brandao terjadi ketika membela Fab pada musim 2016-2017. Ketika itu, Fab bermain di Liga Segunda, Liga Duanya Portugal. Brandao mencetak 10 gol dari 36 laga. Pada musim 2019-2020, Brandao mengambil langkah yang unik. Ketika karirnya cukup stabil di Liga Segunda, Brandao pindah ke klub Israel yakni Machabi Petah Tikfah. Dia hanya semusim di Israel, dengan 5 gol dari 22 laga. Sebelum mendarat di Andara untuk membela Rans Nusantara, Brandao melewati dua musim terakhirnya bersama Alfercha. Brandao bermain di Liga 3 Portugal dengan catatan gol yang tak cukup menjanjikan. Brandao memulai karir pada level yang elit. Lalu, berjuang mendapat konsistensi pada usia emasnya. Kini, Brandao mencoba untuk beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perjalanan Rans Nusantara FC. Menurut saya, banyak pemain Indonesia punya kualitas serta teknik yang sangat bagus dan tentu saja berpotensi untuk bertambah baik. Saya pikir pada beberapa tahun mendatang akan lebih baik karena saya melihat banyak pemain muda bermunculan, ucap Brandao. Profil Evandro Brandao Karir Junior Karir Junior Karir Internasional Karir Internasional